bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai orang muslim sudah seharusnya kita tahu dan mengenal istri-istri Rasulullah Hal itu tidak lain untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah dan kepada ahlul baik Rasulullah Oleh sebab itu, dalam video ini saya akan membahas secara singkat biografi istri-istri Rasulullah Namun sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan share video ini agar memberikan manfaat untuk banyak orang 1. Khadijah binti Huwailid Khadijah binti Huwailid adalah istri pertama Rasulullah Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Huwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Kusoy bin Kilab al-Asadiyah al-Qurayshiyah Nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada kakeknya yang ketiga yang bernama Kusoy bin Kilab Ia dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah dan meninggal pada tahun 10 kenabian dalam usia 65 tahun Pada masa jahiliyah ia menikah dengan Abu Hala bin Zuroro Atamimi dan Atik bin Abid bin Abdullah al-Mahzumi Ia menikah dengan Rasulullah pada usia 40 tahun dan sementara Rasulullah berusia 25 tahun Dari pernikahan tersebut Rasulullah dikaruniai 2 orang putra yaitu Qasim dan Abdullah Dan 4 orang putri yaitu Zainab, Rukoya, Ummu Kulsum dan Fatima al-Zahro Namun 2 putra beliau meninggal dalam usia kanak-kanak Sementara keempat putrinya menjadi wanita dewasa dan sempat menikah 2. Saudah binti Zam'ah Saudah binti Zam'ah adalah istri kedua Rasulullah Nama lengkapnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais bin Abdushyam al-Amiriyah al-Qurayshiyah Ia masuk Islam bersama suaminya yang bernama Sakran bin Amr di awal masa dakwah Islam Dan ikut serta dalam merombongan hijrah ke Habasya pada tahun kelima kenabian Sepulang dari Habasya suaminya meninggal dan kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah pada tahun 10 kenabian setelah wafatnya Khadijah Ia meninggal pada tahun 54 Hijriah dan meriwayatkan 5 hadis dari Rasulullah 3. Aisyah binti Abu Bakar Aisyah binti Abu Bakar adalah istri ketiga Rasulullah Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abu Bakar al-Siddiq bin Usman Atamimi al-Qurayshiyah Biasa dipanggil Ummu Abdillah dan digelari dengan Asyiddiq atau Al-Humairah Ia adalah putri dari sahabat mulia Abu Bakar Asyiddiq Ia dilahirkan di Makkah pada tahun keempat kenabian Dan meninggal pada tahun 58 Hijriah dalam usia 66 tahun Rasulullah menikah dengan Aisyah pada tahun 10 kenabian Namun baru berkumpul dalam satu rumah pada tahun 2 Hijriah ketika Aisyah berumur 9 tahun Beliau memberinya mahar sebesar 400 dirham Ia adalah wanita cerdas dan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Tercatat bahwa ada 2.210 hadis yang dia riwayatkan dari Rasulullah Ada pun para sahabat yang meriwayatkan hadis darinya Di antaranya adalah Umar bin Hotob, Amr bin As, dan Abu Musa al-Ash'ari Sementara dari golongan tabiin adalah Said bin Musayyab dan Al-Komba dan lainnya 4. Hafsa binti Umar Hafsa binti Umar adalah istri keempat Rasulullah Nama lengkapnya adalah Hafsa binti Umar bin Hotob al-Adi al-Qurayshiyah Ia adalah putri dari sahabat mulia Umar bin Hotob Ia dilahirkan di Makkah 5 tahun sebelum masa kenabian Dan meninggal di Madinah pada tahun 45 Hijriah Ia pernah menikah dengan Hunais bin Hudhofa As-Sahmi Ia masuk Islam bersama suaminya Lalu mereka berdua hijrah ke Madinah Pada tahun ke-2 Hijriah Suaminya meninggal dan Rasulullah menikahinya pada tahun 3 Hijriah Rasulullah pernah bermaksud menceraikannya Tapi Jibril AS mengatakan kepada beliau Janganlah kamu ceraikan dia Sesungguhnya dia adalah wanita yang gemar berpuasa Dan menunaikan sholat malam Dan sesungguhnya dia adalah istrimu di syurga 5. Zainab binti Huzaima Zainab binti Huzaima adalah istri kelima Rasulullah Nama lengkapnya adalah Zainab binti Huzaima bin Haris al-Hilalia al-Qurayshiyah Ia digelari dengan umul masakin atau ibu dari orang-orang miskin Ia termasuk orang yang mula-mula masuk Islam Sebelum menikah dengan Rasulullah Ia adalah istri dari Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib Yaitu sepupu Rasulullah Setelah suaminya gugur sebagai syahid pasca Perang Badar Tahun 2 Hijriah Rasulullah menikahinya tahun ke-3 Hijriah Namun beberapa bulan kemudian Ia meninggal pada tahun 4 Hijriah Dan dimakamkan di wakil 6. Ummu Salama Ummu Salama adalah istri ke-6 Rasulullah Nama lengkapnya adalah Hindun binti Hudayfa bin Muhiro al-Mahzumiya al-Qurayshiyah Ia dilahirkan di Makkah 25 tahun sebelum masa kenabian Dan meninggal tahun 62 Hijriah Ia adalah istri dari Abu Salama sepupu Rasulullah Karena ibunya yang bernabar roh binti Abdul Muttalib adalah Habibi Rasulullah Setelah suaminya meninggal pasca Perang Uhud Tahun 3 Hijriah Rasulullah menikahinya pada tahun 4 Hijriah 7. Zainab binti Jahshi Zainab binti Jahshi adalah istri ke-7 Rasulullah Nama lengkapnya adalah Zainab binti Jahshi bin Riab al-Asadiyah al-Qurayshiyah Sedangkan ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muttalib yaitu bibi Rasulullah Itu artinya ia adalah sepupu Rasulullah Sebelum menjadi istri Rasulullah Rasulullah menikahkannya dengan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harissa al-Kalbi Setelah Zaid menceraikannya, Rasulullah menikahinya pada tahun 5 Hijriah Dan ia meninggal pada tahun 20 Hijriah dalam usia 53 tahun 8. Juwairiyah binti al-Haris Juwairiyah binti al-Haris adalah istri ke-8 Rasulullah Nama lengkapnya adalah Juwairiyah binti al-Haris bin Abi Diror al-Huza'iyah Ia dilahirkan 2 tahun sebelum masa kenabian Dan meninggal tahun 56 Hijriah dalam usia 65 tahun Pada tahun 6 Hijriah dalam perang al-Muraisi Atau perang melawan Bani Mutalik yang berniat menyerang kota Madinah Rasulullah bersama sahabatnya berhasil memenangkan perang itu Dan membawa pulang banyak tawanan dan harta gonima Salah satu di antara tawanan itu adalah Juwairiyah binti al-Haris Yang menjadi bagian sabit bin Qais al-Ansuri Setelah Rasulullah menawarkan untuk menikahinya dan membebaskannya Juwairiyah setuju Beliau pun memberikan mahal sebesar 400 dirham Sebab pernikahan itu kaum muslimin membebaskan 100 tawanan Dari kaum wanita Bani Mutalik Dengan maksud agar kerabat Rasulullah terbebas dari perbudakan 9. Sofia binti Huyai Sofia binti Huyai adalah istri kesembilan Rasulullah Nama lengkapnya adalah Sofia binti Huyai bin Ahtab Ia termasuk keturunan dari Nabi Harun bin Imran Saudara Nabi Musa al-Himassalam Ia pernah menikah dengan Salam bin Mishkam Kemudian Salam menceraikannya Sesudah itu menikah dengan Kinana bin Robi Yang gugur di tangan kaum muslimin pada perang Hoibar Ia termasuk salah satu tawanan perang Hoibar dan menjadi bagian Dihya Al-Kalbi Rasulullah memberikan kepada Dihya tawanan yang lain sebagai gantinya Dan Rasulullah memberikan tawaran kepada Sofia Antara masuk Islam dan dinikahi oleh beliau Atau tetap beragama Yahudi dan dibebaskan Kemudian Sofia memilih masuk Islam dan dinikahi oleh beliau Rasulullah menikah dengan Sofia ketika pulang dari perang Hoibar Menuju kota Madinah pada tahun 7 Hijriah Ia meninggal di Madinah tahun 50 Hijriah 10. Ummu Habibah Ummu Habibah adalah istri ke-10 Rasulullah Nama lengkapnya adalah Romlah binti Sahar bin Harab bin Umayyah bin Abdushyam Al-Qurashiyah Nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada kakeknya yang ketiga Yang bernama Abdumanaf bin Kusoy Ia adalah putri Abu Sufyan bin Harab Dan saudari dari Muawiyah bin Abu Sufyan Ia dilahirkan di Makkah 12 tahun sebelum masa kenabian Ia bersama suaminya Ubaidillah bin Jahshi sepupu Rasulullah Termasuk yang mula-mula masuk Islam Dan hijrah ke Habasya pada gelombang kedua Di Habasya suaminya murtad dari Islam Dan masuk agama Nasrani Dan meninggal dalam keadaan memeluk agama Nasrani Sementara Ummu Habibah tetap teguh dengan agamanya yaitu agama Islam Pada tahun 7 Hijriah Saat Ummu Habibah dan kaum Muslimin lainnya Masih berada di Habasya Rasulullah menikahinya Pada saat itu ia berusia 37 tahun Khalid bin Said bin Al-Ash yang bertindak sebagai wali Dan Raja Habasya memberikan mahar sebesar 400 dirham Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 65 hadis Dan meninggal di Madinah pada tahun 44 Hijriah 11. Maimuna binti Al-Haris Maimuna binti Al-Haris adalah istri ke-11 Rasulullah Nama lengkapnya adalah Maimuna binti Al-Haris Al-Hilaliya Ia lahir di Makkah 6 tahun sebelum masa kenabian Ia adalah bibi dari Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas Saudara perempuannya Ummu Fadol adalah istri Abbas bin Abdul Muttalib Paman Rasulullah Ia adalah wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah istri pertama Rasulullah Setelah suaminya meninggal Ia menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah Rasulullah menerimanya dan menikahinya pada tahun 7 Hijriah Beliau memberikan mahar kepada Maimuna sebesar 400 dirham Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 46 hadis Dan meninggal pada tahun 51 Hijriah Semasa hidup Rasulullah Beliau memiliki 11 istri Dua diantaranya meninggal semasa beliau masih hidup Yaitu Khadijah binti Huwailid dan Zainab binti Huzaimah Dan beliau memiliki 7 orang putra-putri 6 putra-putri beliau Yaitu Khosim, Abdullah, Zainab, Rukwaya, Ummu Klusum dan Fatimah Az-Zahro Dari istri pertama beliau yang bernama Khadijah Sementara satu putra beliau yang bernama Ibrahim Dan meninggal ketika berusia 2 bulan Dari seorang Buddha yang digaulinya Kemudian dibebaskannya yang bernama Maria Al-Kiptia Demikian biografi singkat istri-istri Rasulullah Yang seharusnya kita tahu untuk menumbuhkan rasa cinta Kepada Rasulullah dan Ahlul Bayit Rasulullah Sampai ketemu pada video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video selanjutnya 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 Sampai ketemu pada video selanjutnya